selamat menikmati saya pertama diminta ini ini apa, apa sebenarnya kindness terus apa bukan entrepreneur coba saya pikirin-pikirin, tapi sebenarnya prinsip-prinsip Kongoju sih untuk dengan entrepreneurship itu sangat relevan, jadi kan sudah Pak Andri dan Pak Martin ini kakak saya gitu ya kalau belum kenal ya ajarannya sangat relevan, karena entrepreneurship itu adalah mengenai discovery, mengenai mencari tahu apa yang tidak kita ketahui dan itu prinsip-prinsip utama yang Kongoju kalau emang dia benar-benar pernah belajar Kongoju, apa sih yang harus dipahami adalah paham bahwa kita lebih banyak 4 tahun ada berapa banyak bintang yang kita kenyata malam hari ya coba hitung oke, capek yang hitung banyak banget ya, anggap aja kita hitung sampai seribu kenyataannya ada berapa triliunan kan? triliunan kan? bisa-bisa gak tahu, miliaran triliunan gak tahu, jawabannya gak tahu jawabannya gak tahu terus sekarang saya lihat muka kalian coba ngajak saya mau tanya di muka kita ada berapa banyak bakteri? jawabannya jawabannya apa? gak tahu terus kalau gak tahu itu goblok gak? enggak, gak apa-apa jadi yang saya ingin sampaikan adalah tolong jangan merasa bodoh atau merasa gimana kalau gak tahu ya, kalian semua disini ada yang kuliah di minus kenapa? karena udah tahu atau karena gak tahu? karena gak tahu karena mau belajar ya sama entrepreneur itu dia memiliki misi untuk selain menciptakan sesuatu lebih baik ingin mencoba karena belum tahu karena belum tahu untuk mengetahui harus diapain jadi coba harus dicoba harus ada namanya plan ya dikerjakan abis itu dicek oh ternyata salah oh ternyata bener salah dan bener sama aja harus ada plan action berikutnya yang ada cuma randanya kita di hidup ini ya kita coba plan kalau gak ada plan ya pasti gagal gak kemana-mana harus ada plan yang dulu dikerjakan dicek action berikutnya apa? PDCA singkatannya tapi kenyataannya kenapa sih sebenernya sih hoki nya Pak Andri gitu Pak Andri banyak customer gitu ya untuk motivasi kenapa? ya orang-orang ini banyak pasukan PDCA yang salah itu namanya Pespon Delay Cancel Apologize PDCA juga nunda-nunda atau gak ngapa-ngapain sorry ini gak bisa Pak Martin tadi kata saya sudah cerita banyak gitu mengenai entrepreneurship di usahanya dan apa itu entrepreneur segala saya ingin mengambil sudut yang berbeda untuk mengambil sedikit dari sejarah mungkin sejarah keluarga saya dan Pak Martin dan sejarahnya BCA sedikit dari sejarah sekitar saja bisa mendapatkan banyak poin ini saya akan mulai sedikit dengan sejarah keluarga sedikit kalau kami sebenernya di Indonesia keluarga keturunan sudah lama tadinya saya kirain 6 generasi ternyata di cek-cek dari tahun 17an nanti ya lama juga udah lama ternyata lama banget gak tau berapa generasi jadi dan disitu sebenernya kalau melihat sejarah keluarga kami ini aja banyak yang kegagalan-kegagalan gitu jadi kayak kami ada usaha ketasan sebelumnya dicoba jadi kontraktor pernah berdagang apa segala macem dan itu banyak kejadian-kejadian bukan apa itu bukan apakah bagus itu jelek gak tau tahun 39 pabrik pernah kebakaran tahun 41 juga kebakaran lagi tahun 45 ditutup oleh Jepang ditangkep lagi sama Jepang semua pengusaha mungkin ditangkep dimintain uang ada di penjara termasuk pakek kami di penjara apakah itu kejadian jelek gak tau karena ternyata di penjara bertemu dengan pilot Inggris dia belajar bahasa Inggris ternyata oh bahasa Inggris bagus wawasannya luas kemudian dia akhirnya bisa punya uang lagi jalan-jalan ke luar negeri coba membuka wawasan asal-usulnya zaman dulu belum ada binus jadi dia gak sekolahan gak mulia katanya kalau saya tanya sekolah apa ya equivalent SMP SMA persisnya apa itu gak ada yang mesti jawab jadi ya gak tau sekolah apa tapi ya dia mencoba terus meskipun dia tidak sekolah dia tetap di universitas yaitu belajar dari alam semesta nah ini sebenarnya ini adalah dasar-dasar ya pengucu ngajarnya begitu kalau yang ngerti ya sudah baca pengucu ya berdasarnya adalah kita gak tau apa-apa jadi ya coba cari tahu kita lebih banyak gak taunya daripada taunya kalau di Jawa kalau di Jawa banyak tahu TMP banyak dan itulah yang kita lakukan di perjalanan keluarga maupun di BCA saya sedikit cerita mengenai sejarah BCA bagaimana BCA bisa sampai hari ini sekarang suka melihat BCA kok wah BCA sekarang ini ya nilai kapitalisasi perusahaan terbesar di Indonesia oh iya iya tuh sekarang udah harga sini-sini saya gak pernah ngelih sendiri karena kita sibuknya kerja aja bagaimana bisa sampai situ nah itu yang menjadi pikir iya bagaimana ya sebenarnya ya karena gak tau kita mencoba sesuatu kecelakaan salah dan akhirnya jadi bener itu ceritanya dari tahun 89 Indonesia mau Pak Harto waktu itu mengembangkan yang mau pengembangan Indonesia sudah sebarang pangan ingin menjadi negara modern nah maju-maju banyak pinjaman segala tahun 90-90 terjadi krisis rupiah pada saat itu likuiditas sampai dikebarakan Sumaterina krisis likuiditas ini menyebabkan semua bank dan semua usaha sulit sekali mendapatkan uang sulit sekali mendapatkan pembayaran akun receivable tinggi kalau yang udah belajar aku Tansi Dan bagi bank seperti BCA saja Pada saat itu sulit sekali dapat uang Dari nasabah Suku bunga meningkat dari 18 ke 25% Kalau ada yang masih ingat Suku bunga pernah 25% Sama seperti saya artinya udah tua Cuma mengingetin aja Umbung-umung kita semua Saya masih ingat soalnya ya Jajan waktu itu masih 100 rupiah, 200 rupiah Kalau anak-anak yang sekarang Gak ngerti jajan 100, 200 rupiah cukup Anda masih muda, gitu aja Yang masih ingat udah tua Saya dulu mau ngomel-ngomel Dulu kita Bami, Bami Nopek Eh naik ke Bami Sapa jadi Gopek Jadi 500 Ini sinci, gimana sih jadi mahal bener Dulu ya, ternyata gara-gara Liquiditasnya ketat Terus rupiahnya melemah Dan pada saat itu semua bank ketat Nah kalau bank ketat Seperti perusahaan cashflow putus Kalau cashflow putus, mati Peredaran darah putus, selesai Ya selesai lah Sekarang Dan itu yang terjadi ke BCA Sehingga kita terpaksa tim harus berpikir Cara survive bagaimana Cara survive bagaimana tinggal tanya ke nasabah Karena kita gak tahu Bagaimana ya Apakah manajemen saat itu tahu Saya tanya-tanya mereka Saya interview mereka Memangnya Pak Budiman tahu Pak Aswin tahu Pak Anton tahu Enggak Ya udah bingung-bingung Tanya aja nasabah Tanya aja komunitas nasabah Gumpung-gumpung Kamu tuh butuhnya apa sih Aduh Bisnis sedikit susah Pemayaran telat semua Ke bank minta pemayaran 3-5 hari baru sampai Jaman dulu Kiriman uang 3-5 hari Terus maunya gimana Ya kalau orang yang bayar Ya bisa sekarang dong dibayar Maunya sekarang juga Iya Itu ngitung Butuhnya apa Online banking Online payment Gimana caranya ya Ada gak teknologi ya Belum ada Terus gimana Bank lain udah ada belum Belum Tahun-tahun 89 Mulai ada sih Kita komputer IS400 Mulai ada mainframe Apa begitu Tapi bisa gak untuk online banking Sudah banding ke negara lain juga Baru mikir-mikir Baru Ya udah lah Coba aja deh Nah itu plan Kira-kira gimana Dengerin nasabah Coba aja Dicoba Gagal Sebenarnya kalau yang orang bilang Wah BCA jadi online banking Tahun 92 Itu ceritanya gak seperti itu Ceritanya nyoba Dari tahun 88 89 Nyoba cari sistem Cari switch sistem Cari core banking sistem Nyari 3 kali baru ketemu Nyoba Dijalanin Gak scalable Coba Dijalanin Gak sesuai kebutuhan Coba jalanin Running sebentar Mati Hang Switch juga ganti 3 kali Sampai akhirnya dapet Yang sekarang kita pakai Udah dapet pun juga kode kita beli dari Amerika Harus kita customize sendiri Dan di engineer Harus dengan benar Karena setiap kali nyala Terima kasih cerita Engineering penting sekali Begitu nyala sedikit Volume naik sedikit mati Itu engineeringnya butuh Dan memang akhirnya harus merekrut Banyak IT Di saat itu juga Kita mulai kenalan dengan IBM IBM dengan Ibu Widya Disana Ada yang tau Ibu Widya Siapa ya Pendidinya Binus ya Iya udah kenal Jadi emang kita Waktu itu Menggunakan sistem IBM Ibu Widya Terus akhirnya memutuskan juga Untuk membuat kursus komputer Hubungan sudah lama Kadang-kadang orang Anak Binus sendiri Suka tanya Kok beja Dekat banget sama Binus ya Iya dari dulu Jadi belum ada Binus Udah kenal Dengan Ibu Widya Itu cerita lama Jadi ada relationship lama Dan pada saat itu Apapun dengan komputer Di dunia finance Itu blue ocean Belum ada Zaman dulu bank itu Kalau mau transaksi Kita harus ngecek dengan buku besar Kenapa namanya buku besar? Karena bukunya besar Benar ya Kalau saya belajar rekrutasi Kalian ya ngertinya Cuma di kertas Bikin ledger kecil-kecil Zaman dulu benar-benar Buku besar segini nih Bukunya Buku besar Kita semua pakai buku besar Jadi satu cabang itu Orang back office Yang ngurusin buku itu Per cabang bisa 50 orang Dari 90 orang satu cabang Dan space-nya Untuk di sebuah cabang 80% Untuk tim sendiri 20% Bukannya karena Nggak mau kasih nasabah Tapi Nggak ada cara lain Karena kita benar-benar Buku besar semua Kalau cek balance Seharian itu Sampai jam 11 malam 12 malam tiap hari Besok paginya Udah berangkat pagi Udah di rumah Jam 6 Jam 8 Udah kerja lagi Jadi orang-orang bank itu Kelihatan Yang bank dulu Semuanya matanya panda Dan dengan Kita membuat solusi online Terus tanya lagi Amu butuh Apa lagi Kiriman uang mahal Dulu makan kita jajannya 300-400 rupiah Kiriman uang itu 1000 Mahal gak Mahal 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 Maunya gimana Ya kalau bisa gratis Pikir-pikir-pikir Gratis kita untungnya gimana ya Udah lah kita cari jalan Tapi kayaknya bisa itu-itu bisa Dengan floating Dengan suku bunga Atau kita pikir-pikir bisa Coba aja Namanya juga Nggak ngerti Coba aja Eh jangan dengan hadiah Ke BGCA Itu pertumbuhan nasabah Dari berapa ratus ribu Dalam beberapa tahun Langsung ke lima juta Akabatnya apa? Akibatnya Big problem Namanya Bang capek antri Jadi jangan pernah berpikir Anda udah ngikutin proses Udah bener Selesai No Itu akan menimbulkan problem lain Problemnya adalah Semua orang membuka Akabat BCA Karena Eh gratis Kalau pemayaran akabat BCA Dan Real time Langsung bisa dibayar Langsung tahu Kenapa Antri-lian panjang Karena pada mau buka akabat BCA Dan mau ngecek saldo Dan mau nyetor uangnya Semua di BCA semua Dan kita bingung Cara gimana Kita tambah cabang Kita tambah cabang Tadinya cuma berapa puluh cabang Di tahun 80-an Itu baru 80-an Masih cuma berapa puluh cabang Kita ngomongin Kode cabang masih 080-050 Itu kita Nggak tahan Hitung-hitung harus Buka ke Seribu Untuk Bisa melayani Nah sama zaman dulu belum ada internet ya Ada yang indomitlor cornet Lain Jadi nggak ada Modem aja baru mulai ada Modem pada saat itu Baru Baru Oh pakai modem gimana Nggak ada solusi lain Kecuali buka cabang Kita buka cabang Kita rekrut 10 ribu orang Dalam beberapa tahun Yang ada apa Pusing Kompleks Karena nambah orang Yang pengusaha sini Sudah tahu kan rasanya kan Coba kalian punya Nggak tahu punya toko 10 orang Coba tambah jadi 12 orang aja Pusing nggak Pusing Pusing Karena kompleksitas bisnis Berbanding lurus Bukan dengan model bisnisnya Tetapi dengan jumlah orang Nggak ngerti Kita dulu Kita dulu nggak ngerti Tapi ya Itu tahapan-tahapan Yang harus dilalui Jadi sepertinya Kayak kebakaran Kita semprot Nimbulkan api yang baru lagi Kita semprot Nimbulin yang lain lagi Itulah yang Solusi yang gimana-manyi ya Waduh nggak bisa Hanya dengan cabang aja pak Aduh pakai apa ya Bisa nggak pakai mesin Pakai robot Pakai apa Pikir jauh-jauh bener Kita cari-cari Ketemu Namanya ATM ATM Tapi problemnya Cuma buat ngambil duit Padahal kebutuhan kita Buat transfer Bisa nggak ATM Buat transfer Jawaban vendornya apa Nggak bisa Nah kalau ada Dijawab nggak bisa Terima nggak Nah itu Mindset lagi Mindset lagi Nggak bisa Jadi Ya Ya sudah Harus Diusahakan Bicara Cari lagi Coding-coding Bagaimana Bikin sendiri Jadi bisa Kita salah Kayaknya Bank pertama di dunia Yang membuat Sistem ATM Bisa untuk transfer Teman-teman Berbanyak Saya tahu teman-teman Di Bino sini Banyak banget Yang manang di BCA Banyak banget Suka ada yang tanya-tanya Kok bisa ada edisi Oh iya itu gara-gara Belum kenakan Gara-gara ATM Kita pasang ATM ATM yang nantri Plus Karena orang ambil uang dari ATM Dia ngeton lagi ke BCA Antriannya tambah panjang Antri yang dicabaknya Bukan tanah pendek Gara-gara kita pasang ATM Jumlah nasabah nambah Terhasil naik Tunahnya nambah Ongkosnya nambah Profitnya malah turun Pada gitu Semua toko minta ATM lagi Pak Para toko ATM saya disini aja Disini saya gratis Soalnya penjualan naik 2-3 kali ribet Orang ambil duit langsung belanja Emang AT yang murah Jaman dulu AT yang 20 ribu satunya Mau cari balik untung dari mana Kan kita ramai bisnis Harus cuan Bisnis itu cuma 3 C Cengli Cuan Cican Kan berhitungannya gampang Jangan ribet-ribet gitu Bisnis harus profit Profit itu cuma revenue Orang ongkos Revenue itu cuma Jumlah nasabah Dikali solusinya Orang ongkos adalah Orang ongkos per Pelayanannya Lah kalau pelayanannya Pake tunis Menghitung-hitung duit Jaman dulu gak pake mesin ya Karena kan bila teler beca Ada mesin Terrrr Gitu enak Jaman dulu gimana Ker 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 Tangannya kering Ya Itu namanya probiotik Ini bener kan Jangan bener Ada Ada Memelet Dia hitung cara melet Yang ada apa Komplen naik Yang ada komplen naik Kita jadi Banyak komplen Dan Udah lah pak Jangan pake ketu naik aja pak Kenapa gak pake kartu Kan udah dikasih kartu Semapin Bisa gak Gak tau Jawabannya bisa Tengah gak tau Jadi Ya gue udah coba aja Kenapa gak dipasang Untuk mesin Apa itu namanya Edisi Ya itu edisi Coba aja Dia kasih ke toko-toko Gak ada yang mau terima Terus kalau toko gak mau terima Lo terima gak Enggak Cari Sampai ada yang mau terima Semua ada yang pertama kali terima Ya dong Ayo pun mau kita terima Yang lainnya gak ada yang mau terima Soko apa Belum ada yang mau terima Toko-toko gak ada yang mau terima Sudah kita gratisin Bener-bener dari door to door Bener-bener door to door Direktur Siapapun juga Jangan Jangan hitung-hitungan Bener-bener beneran Jangan pernah merasa Gita Nah ini Kalau udah jadi entrepreneur Atau Kerja di perusahaan Atau apa Punya budaya Kayaknya Itu suruh Anak buah aja yang kerja No Gak begitu Kita di beja itu Bener-bener kita yang jalan Door to door Itulah kenapa Ya Berhasil Karena ada namanya leadership Jadi saya akan cerita sikit Mengenai leadership Ya Dan manajemen itu Apa bedanya Akhirnya Yang kita lakukan di beja itu Semuanya karena survival Ke pepet Ilmu ke pepetnya keluar semua Akhirnya tahun 2000 Ada internet Kita lagi go public Internet apaan Gak ngerti Coba aja internet banking Kena phishing Kena ditipu Kena apa Semacam Bikin Oke bikin security nya bagaimana Akhirnya ada mobile banking Keluarin aja Pake sms Itu semuanya karena Kita sedang Pusing Ada masalah Karena semuanya kena masalah Dimana ada masalah Ada opportunity Dan bagi uang jowo disini Opor dimana-mana Kasih opor Bener tak? Opor Oportunity Dimana ada masalah Disitulah Dimana ada ketidaktahuan Juga ada opportunity Untuk dicari tahu Itulah hubungannya Kalau dimana Menghubungkan acara Memuncuk dengan Entrepreneurship Dengan bisnis Banyak hubungannya Karena semuanya Serpa tidak tahu Dan Harus kita cari tahu Dari situlah enjoy nya Jadi kalau cerita Sekarangnya kok Banyak salahnya Banyak salahnya Banyak salahnya Maaf kalau pandri wongso Ini motivator Kalau saya jadi demotivator Karena ceritanya Salah terus Tapi yang penting Gak Gapapa Salah itu ternyata Gapapa Salah bener itu Apa sih Ternyata kan Bisa atau gak bisa Itu apa sih Jadi Pak Martin Kalau Ya Gapapa Asal nanti sampai Orang jowok bilang Nalan-nalan Asal-nalan Kalau biasanya Jangan nalan-nalan Kalau biasanya Cepat juga sampai Itu Gagal Hanya kalau kita berhenti Bahwa apapun Yang kita lakukan Pasti ada salah Ada benernya Terkaitan persepsi Terkaitan waktunya Terkaitan situasi Kondisi Toleransi Semuanya bagaimana Tolong jangan disingkat Situasi-kondisi Perlansiannya Itu para ketawa Artinya ngingkat di kepala Bener kan situasinya Bagaimana Ada toleransi Atau enggak Ada Ya kan Kan beneran Kondisinya bagaimana Itu Susah dibilang Jadi kalau Wah Bicen saya gini Hebat banget Sebenarnya gimana sih Sebenarnya kita Gerabat gerubu Di dalam itu Bener-bener Kita setiap hari Kita kejar-kejar Sentang Kayak Ini problem After problem After problem Dan akhirnya Karena nasabahnya banyak Komplennya banyak gak Ya iyalah Banyak lah Transaksinya tadi Cuman 100 ribu sehari Main ke 1 juta sehari Tahun 90 Ini komplennya banyak Akhirnya Ini komplen bagaimana ya Udahlah Sentralisasi aja pak Ada yang handle komplen Sentralisasi Yang disentralisasi apa? Masalah Sentralisasi masalah Kebayang gak? Yang ngurusin masalah Yang dimasukin orang-orang yang Bermasalah Di satu tempat Lalu mengatasi masalah Jadilah namanya Halo BCA Kebetulan kepalanya Ada disini lagi tuh Boleh mendiri Bu Perti Itulah asal-usulnya Kami membuat call center Halo BCA Sebenernya karena kita pusing Aduh Kampang udah gak bisa handle komplen Udahlah Sentralisasi aja Jangan kecabak pak Telfon aja pak Ya Sentralisasi pula Masalah Dan orang-orang bermasalah Taruh sana semua Yang ditaruh disana Semuanya vampir semua Udah nasabah marah-marah Yang ngangkat vampir Kebayang gak? Ya langsung dia tutup Akun BCA tuh Jadi kami sudah banyak Antrian Di cabak Antrian di ATM Antrian di call center Akhirnya Muntah juga Gimana ya Tapi ya Jangan berhenti disitu Jangan merasa kesel Jangan berhenti Maju beresin aja Dan kita beresin Pemimpin yang beresin Memang itu di Boi-Boani Kita sudah 8 tahun turut-turut ya Juara dunia Sudah 8 tahun ya Sudah 8 tahun ya Sudah 8 tahun Juara dunia Juara dunia Bener-bener itu Ikut pertandingan Dinilai oleh Independen Di luar negeri Yang menilai semuanya Ini ada juga di atas Yang sudah 31 tahun pak Oh iya Banyak pak Ada sekarang pak Ada juga ya Banyak di beca Bu Yanti Oh Bu Yanti Ada Bu Yanti 31 tahun pak Banyak di sini Iya ya jadi Bagi yang belum tau Kalau di beca itu Biasanya kita bilang Masuk beca Iya hati-hati Itu akan menjadi pekerjaan pertama Terakhir anda Gak tau kenapa Betah ya Kita yang di beca ya Padahal kerjaannya Beresin masalah terus Tapi Itu yang kita enjoy Karena ternyata Kita sadar gak sadar Sesuai Karena perusahaan kami Memiliki misi Kami menarik orang-orang Memiliki misi yang sama Secara bahwa sadar Mencari misi yang Kita ingin menjadi Perusahaan Institusi yang unggul Dalam Menyelesaikan Masalah-masalah nasabat Menjadi pilihan penting Ekonomi Indonesia Gak tau kecapaian atau enggak Eh jadi juga loh Jadi kadang-kadang Coba aja tulis di kertas Mempunyai misinya apa Termasuk ada cerita Anda harus punya misi Biasanya punya misi Ya tentu punya misi Pasti jadi itu Gak tau jawabannya Tapi dicoba aja Dan ternyata itu menarik Secara gak sadar Recruitment Menarik Aura-aura positif Untuk orang-orang Yang bawa sadar misinya sama Jadi Masalah itu Gak Gak makan nanti Masalah itu Malah jadi Opportunity Dan membuat kita Jadi hidup Artinya membuat kita Beceh Terus bisa berubah lagi Dan pada hari ini Kami berubah terus Setiap tahun Kita berubah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax